Hari ini tentunya sering kita mendengar banyak daripada para mubalir, daripada ustaz, mu'allim yang sering mengajak kita kepada ketakwaan. Selagi di waktu khutbah Jum'at, karena itu adalah salah satu daripada rukunnya khutbah. Kalau seandainya itu tertinggal, maka khutbah dan Jum'atnya tidak sah. Di balik banyaknya hari ini orang yang mengajak kita di dalam ketakwaan. Tetapi kita tidak sadar bahwa untuk taqwa itu butuh ilmu, Pak. Taqwa itu kan melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan larangan Allah SWT. Itu kan taqwa. Nah untuk melaksanakan perintah ini kan, Pak, kita butuh ilmu. Sholat itu kan ada rukunnya, ada syaratnya, ada hal-hal yang membatalkannya. Begitu juga terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini kan butuh ilmu. Makanya sekarang banyak yang kebablasan, khususnya mohon maaf anak-anak muda, yang terkadang kita merasa bahwa ini perintah, padahal itu larangan. Nah kadang-kadang kita merasa bahwa itu larangan, padahal itu perintah. Saya kasih contoh. Contoh nih. Jadi sebagian orang ada yang terlalu semangat beragama. Sampai-sampai bajunya itu ada tulisan la ilaha inno Allah Muhammad Rasulullah. Tanpa dia tahu apa hukum memakai baju yang ada tulisan kalimatun tayyibahnya. Nah ini ya. Ini karena yang banyak yang ngaji anak-anak muda. Saya kasih contoh. Karena sering saya lihat. Kadang saya ke bandara, itu ada lihat orang pakai topi. Topi itu ada bacaan la ilaha inno Allah Muhammad Rasulullah. Terus masuk ke dalam WC Pak. Masuk ke dalam WC. Ada yang pakai peci itu ada. Yang namanya orang jualan kadang-kadang. Lagi digandrungi orang ya. Karena lagi tren. Terus dibeli. Tapi tren itu, pemakaiannya itu tanpa didasari dengan ilmu agama yang benar. Jadi yang tadinya niat kita ingin bertakwa. Tadi niatnya ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Justru ini adalah hal yang secara hukum dasar dimakrulkan oleh para ulama. Jadi kalau orang pakai baju. Baju itu ada tulisan-tulisan seperti zikir, kalimat-kalimat mayibah, ayat-ayat Quran, dan lain sebagainya. Secara hukum dasar, mazhab syami'i mengatakan hukum memakainya adalah makru. Dan kalau seandainya dia tidak bisa menjagakan pakaian itu dari tempat-tempat najis. Atau dia tidak bisa menjagakan pakaian itu daripada bercampur dengan najis. Maka hukumnya berubah menjadi hal haram. Apa contohnya misalnya? Kita nyuci baju. Baju kita ada bacaan la ilaha illallah, Muhammad Rasulullahnya. Kita masukkan ke mesin cuci yang bercampur dengan Ompol anak kita. Ompol anak kita misalnya. Atau adik kita. Dia kencing di celana, dimasukin ke mesin cuci. Dia memang tidak mengerti bagaimana cara mencuci supaya terhindar supaya najisnya hilang. Memang tidak mengerti. Sehingga dicampur. Ketika seseorang tidak bisa menjagakan ini barang daripada hal-hal yang bercampur dengan najis maka hukum asal yang makruh tadi berubah menjadi hal haram. Ini anak-anak muda ini perlu ngaji. Supaya tahu. Dulu kan semangat. Wah pakai baju. Kita menyangka bahwa itu keren. Kita menyangka bahwa kita paling Islam. Padahal ulama mengharap itu. Mana jawab. Inilah apa namanya? Inilah. Terkadang kita merasa bahwa kita takwa. Padahal salah. Salah kaprah. Gitu ya. Jadi ketakwaan itu harus didasari dengan ilmu yang benar. Saya sering menyampaikan begini. Semangat beramal soleh harus diimbangi dengan semangat mengaji. Jangan kita semangat beramal tapi tidak diimbangi dengan menuntut ilmu agama atau mengaji. Di sub indo. Terima kasih. selamat menikmati